Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini sesi kedua belas dari kelas Microsoft Office World 2010 kita sudah menyiapkan 72 sesi tutorial Office World 2010 semuanya gratis asalkan teman teman-teman sabar mengikuti step-by-stepnya tidak melewatkan step-by-stepnya dari awal sampai akhir 72 sesi kita garansi kita jamin teman-teman pasti bisa kita pasti bisa dan bagi yang ketinggalan yang dari sesi-sesi berikut sebelumnya silahkan teman-teman bisa dilihat dulu di channel kita total sekarang ada sekitar berada berapa ya 300-an ya 300 tutorial dan untuk kelas ini kelas eksklusif bahas semua tentang Word 2010 nah di sesi kedua belas kita akan belajar tentang bagaimana cara memberikan format-format penomoran tiap paragraf gimana caranya apa ini maksud kita ikuti langkah-langkah berikut ini silahkan dibuka dulu wordnya yang wordnya dari teman-teman mungkin akan agak berbeda dengan yang teman-teman lihat di tampilan layar ini ini saya ambil dari file-file yang sebelumnya ya kita tinggal dimotif aja gimana caranya cara memberikan format penomoran sebenarnya hampir sama dengan bulat disini ada numbering kalau dulu pas saya kuliah atau pas kursus ada bulat enam ringnya jadi satu tapi ini karena kita anggap teman-teman dari zero dari nol kita dari bulat sendiri numbering juga ada sendiri nah simple saya bilang ada number bulat ada numbering terus kemudian bisa diatur ya di ininya atur jaraknya udah langsung jadi otomatis 123 dan seterusnya itu fungsi numbering ya kursi numbering di word 2010 kira-kira seperti itu masih simple masih 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 berkutat ya masih yang apa ya nyubi ya karena minimasi di sesi ke-12 kita akan ketemu lagi di sesi ke-13 yang lanjutan dari sesi-sesi berikutnya ya sesi-sesi sebelumnya kita akan lanjut di sesi ke-13 dari 72 sesi di Microsoft Office Word 2010 semoga kelas ini bermanfaat dan silahkan share ke teman-teman ya teman-teman saja deh aku sudah kehilangan kalah-kalah terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh